Jalan mendukung kelancaran dan kenyamanan perjalanan mudik maupun balik lebaran, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN13 Jawa Timur Bali mulai memperbaiki jalan ruas Ngawi-Mantingan. Perbaikan dilakukan di jalur Ngawi-Jawa Timur yang berbatasan dengan Solo-Jawa Tengah. Perbaikan dilakukan mulai dari menutup lubang hingga merekonstruksi pembongkaran ulang konstruksi jalan sepanjang 2,2 km terbagi di 4 segmen atau titik. Segmen pertama di Desa Gemarang sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi. Hanya saja pengerjaannya tak bisa selesai menjelang mudik lebaran. Pengerjaan bakal dihentikan sementara mulai H-15 hingga H-7 lebaran. Namun bisa dipastikan kondisi jalan sudah open traffic untuk kelancaran dan kenyamanan perjalanan mudik lebaran. Tambar-tambar. Oh banyak yang tambal sulam gitu ya. Ya tambal-tambar. Itu dampaknya ke pengemudi apa Pak? Ya membahayakan. Jadi jalannya tidak bisa anteng Pak. Oh lebih bahaya. Harapan para pengemudi sendiri berarti apa Pak? Harapannya diperbaiki Pak, pemerintah memperbaiki. Kita akan memastikan tidak ada lubang sampai H-15 ini. Kemudian untuk pekerjaan yang rekonstruksi kita maksimalkan percepatan. Galian termusuk dia sekarang sudah apa? Nafis kondisi agregat sudah ketutup. Seperti itu. Jadi itu saja sementara di tempat kami. Ada berapa titik Pak di sepanjang jalur ini Pak? Kalau yang rekonstruksi, kita ada 4 segmen. Ada 4 titik. Jadi ada di segmen pertama itu sepanjang 460 meter. Kemudian di segmen kedua, itu sekitar kita lempat sekitar 400 meter. Itu nanti ada 400 meter. Kemudian di segmen tiga ada 840 meter. Nah, yang segmen terakhir nanti di KM 195 itu ada 500 meter. Secara keseluruhan untuk panjang ruas Ngawi-Mantingan Solo sepanjang 32 kilometer, dari jumlah itu 10 kilometer diantaranya mengalami rusak berat. 2,2 kilometer diantaranya kini dilakukan rekonstruksi, pembongkaran ulang konstruksi jalan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih telah menonton!